Banjir yang menggenangi stasiun Tawang Semarang kini telah surut pada Jumat 15 Maret 2024. Sejumlah lokasi yang sempat tergenang pun telah terbebas dari air seiring berhentinya hujan deras di kota Semarang. Surutnya banjir juga tak lepas dari upaya PT KAI Daub 4 Semarang yang melakukan penyedotan air menggunakan 14 pompa portable. Masing-masing pompa memiliki kemampuan sedot antara 100 hingga 500 liter air per menit. Kini stasiun Tawang Semarang telah kembali beroperasi mulai Jumat pagi tadi. Setelah sebelumnya, pelayanan dialihkan ke stasiun Poncol imbas terjadinya banjir. Meski banjir sudah surut, stasiun Tawang hanya melayani keberangkatan dari Semarang menuju arah barat seperti Jakarta atau sebaliknya. Hal ini terjadi lantaran jalur ke arah timur atau Surabaya masih terputus oleh genangan air di perlintasan kereta. Sementara itu, perjalanan kereta yang melintasi jalur Semarang masih dialihkan melalui jalur selatan. Hal ini disampaikan oleh manajer humas PT KAI Daub 4 Semarang, Frano Tawibowo, pada Jumat 15 Maret 2024. Untuk stasiun Tawang sendiri sudah normal, tentu untuk perjalanan kereta api dari Semarang Tawang ke arah barat, ke arah Cirebon, Jakarta, ataupun Bandung. Sedangkan yang ke arah timur, kereta apinya masih fatal karena masih ada genangan air atau banjir antara petak jalan stasiun Semarang Tawang dengan stasiun Alastua. Sebelumnya banjir di stasiun Tawang, Semarang terjadi pada Kamis 14 Maret 2024. Banjir ini diakibatkan oleh hujan deras sejak Rabu hingga Kamis pagi. Terima kasih.